Intro Pemirsa keberadaan peken atau pasar tradisional di Bali telah eksis sejak zaman dahulu. Di era kerajaan pasar tradisional ini diperkuat oleh raja. Dan kini oleh pemerintah. Ramainya pasar tradisional dijadikan indikator perekonomian masyarakat di daerah tersebut sangat kuat. Sama dengan kita mengukur kekuatan ekonomi sebuah wilayah atau desa. Bisa dilihat dari seberapa banyak ada tuku dan warung serta pasar di daerah tersebut. Pekan atau pasar tradisional sejak dulu menjadi indikator dilihat ekonomi suatu daerah. Sampai sekarang pasar tradisional ini tetap eksis di tengah gempuran pasar modern seperti sualayan dan sejenisnya. Bahkan pemerintah daerah telah melakukan program revitalisasi pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern. Namun kini di tengah pandemi COVID-19 banyak kiosk dan toko di pasar tradisional yang kosong ditinggalkan oleh pendagang terutama yang dari luar Bali. Ini merupakan kesempatan bagi kerama Bali menangkap dan mengisi peluang tersebut. Kerama Bali harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ini bagian penting dari penguatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Bali. Kita ingin melihat orang Bali berjualan tempe atau tahu di pasar tradisional. Kerama Bali menjual pakaian anak-anak dan dewasa di pasar tradisional. Bahkan ada kerama Bali yang berjualan jamu khas Bali. Bukan sebaliknya, kerama tamu berjualan canang, ceper dan berbagai sarana dan perlengkapan upacara. Menghadapi kondisi ini, pemerintah mestinya kembali menata pasar-pasar umum, khususnya para pendagang kecil. Sebaiknya pelaku UMKM ini diberikan kesempatan dan diberdayakan. Sehingga pasar tradisional tetap eksis di tengah persaingan dengan pasar modern. Selain itu menumbuhkan jiwa kewirausahan sangat penting. Jika kita bicara soal UMKM Bali. Dengan melemahnya ekonomi global dewasa ini, ditambah kasus COVID-19 yang membuat semua negara menutup diri dari warga asing dan wisatawan, sudah dipastikan berdampak pada nasib UMKM Bali. Kondisi ini harus dijadikan momentum oleh pelaku UMKM Bali untuk terus berinovasi dan berkreativitas. Siapa yang inovatif dan kreatif dialah jadi pemenang dalam persaingan global ini. Ini bisa dimulai saat ini, di saat banyak pedagang dari luar meninggalkan daerah ini sebagai dampak pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 harus dijadikan momentum merebut peluang agar Kramo Bali menjadi raja di daerahnya sendiri. Dimulai dari pasar tradisional.